Intro Sementara itu Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi mengharapkan Prodi Seni Pertunjukan selalu berinovasi agar Prodi ini semakin eksis walau di tengah pandemi. Rektor Universitas Lambung Mangkurat Profesor Sutarto Hadi yang membuka secara resmi Kongres keempat Api Dua Seni mengapresiasi dan menyambut gembira kegiatan ini karena diikuti 33 Prodi dari 27 perguruan tinggi se-Indonesia. Menurutnya kegiatan ini sebuah event penting bagi Prodi dalam membicarakan program kerja ke depannya agar seni selalu eksis di tengah masyarakat di masa yang akan datang. Apalagi saat ini ada kebijakan baru yaitu kampus merdeka sehingga diinginkan ada terobosan baru agar keterampilan mahasiswa selalu terasa meski di tengah pandemi COVID-19. Nah ini saya kira sebuah event yang sangat penting terutama dalam membicarakan bagaimana Prodi ini tetap eksis di masa yang akan datang di tengah-tengah pandemi. Yang pertama yang kedua adalah memang ada kebijakan baru dari pemerintah melalui kementerian pendidikan kebudayaan beserta teknologi yaitu mengenai kampus merdeka dan manika belajar. Bagaimana kita menyikapi kebijakan ini terutama untuk teman-teman di Prodi pendidikan seni. Mudah-mudahan nanti ada terobosan-terobosan ini dicemperlah agar proses pendidikan seni bisa berjalan dengan baik dan tak eksis walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Sementara itu Ketua Ikatan Orang Tua Mahasiswa EKOMA FKIPULM Samsuri Yusuf turut menyambut gembira Kongres Api Dua Seni yang menginginkan kegiatan seni selalu dikembangkan dan dilestarikan dari waktu ke waktu. Apalagi di era digital saat ini mampu tetap terpelihara guna memberikan rasa sejuk dan damai di tengah masyarakat. Bahwa makna dari atau visi-visi dari kegiatan ini tentunya harus dikembangkan dan dilestarikan. Sebagai mana yang disampaikan oleh parikor ini bahwa dari waktu ke waktu seiring dengan era digital seperti ini kita harus mampu menangkap bahwa seni ini benar-benar dipelihara. Tentu seni yang memberikan rasa kesejukan, kedamaian, dan ketentraman baik dalam hidupan keluarga, bermersyakat, berbangsa, dan negara. Seiring dengan itu kami dari EKOMA, FKIPULM Majar Masin seiring dengan hari ulang tahun, OLM yang ke-63 tahun 2001 itu ya ini dari UNM, dari UNM bisa memangkret untuk Indonesia. Wajah sampai kepenting, Indonesia tumbuh, Indonesia tanggung. Samsuri optimis di tangan para pendidik profesional kelak akan menghasilkan lulusan yang profesional pula. Berarti terus melahirkan generasi yang cinta akan kesenian dan kebudayaan daerahnya. Eko Anggoro, BanjarTV